Monas, siapa yang tidak tahu bangunan yang satu ini? Dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 oleh Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tapi, pernahkah kita berpikir bagaimana menghitung tinggi Monas? Ternyata kita dapat menghitungnya dengan mudah menggunakan konsep kesebangunan. Penasaran? Yuk, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan membahas materi kelas 9 yaitu tentang kesebangunan. Nah, sebelum kita lanjut videonya, yang belum sarapan jangan lupa sarapan dulu. Kalau sudah sarapan langsung saja subscribe, like, komen, dan share. Nah, ketika kita bahas materi tentang kesebangunan, agar karena lebih mudah memahami, kita langsung ke contoh deh. Nah, misal ada persegi panjang A dengan panjang 20 cm dan lebar 12 cm. Nah, kemudian ada persegi panjang B dengan panjang 10 cm dan lebar 6 cm. Nah, sebenarnya persegi panjang A ini sebangun dengan persegi panjang B. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh kedua. Nah, sekarang ada trapezium A ini, trapezium sama kaki dengan panjang alas 13 cm, sisi miring 5 cm, dan sisi atap 7 cm. Nah, kemudian ada trapezium B juga, trapezium sama kaki juga dia. Nah, alasnya itu 39 cm, sisi miringnya 15 cm, dan sisi atapnya 21 cm. Nah, sekarang kira-kira ini sebangun nggak? Nah, nggak tahunya ternyata trapezium A juga ini sebangun dengan trapezium B. Nah, kemudian selanjutnya contoh lagi, misalkan ada jajar genjang A dengan panjang sisi 15 cm dan 8 cm. Kemudian ada jajar genjang B lagi dengan panjang sisi 20 cm dan 12 cm. Nah, kira-kira apakah jajar genjang A dan B sebangun? Nah, ternyata jajar genjang A ini dia tidak sebangun dengan jajar genjang B. Nah, kemudian misalkan lagi ada segitiga A dengan panjang sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Nah, kemudian ada segitiga B lagi dia. Masih sama ya, segitiga siku-siku dengan panjang sisi 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Nah, sekarang kira-kira segitiga A dan segitiga B apakah sebangun? Nah, ternyata segitiga A dia sebangun dengan segitiga B. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dari empat contoh ini. Yang pertama, persegi panjang A sebangun dengan persegi panjang B. Trapezium A sebangun dengan trapezium B. Contoh ketiga, jajar genjang A dia tidak sebangun dengan jajar genjang B. Kemudian segitiga A sebangun dengan segitiga B. Nah, kira-kira kenapa contoh 1, 2, dan 4 dia sebangun? Sedangkan contoh 3 dia tidak sebangun. Padahal bangunan datarnya sama. Nah, kira-kira gimana? Coba bisa kalian perhatikan? Bisa kalian simpulkan? Nah, ternyata kesbangunan dia ada syarat. Nah, dan syarat kesbangunan itu ada dua. Yang pertama, perbandingan semua sisi yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, jadi fokusnya ada dua. Yang pertama, perbandingan semua sisi yang bersesuaian. Kemudian yang kedua, yaitu sudut yang bersesuaian. Jadi, yang dilihat cuma dua itu. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita lihat maksudnya. Contohnya seperti ini. Sekarang ada bangun datar A persegi panjang dan persegi panjang B. Nah, kita pengen tahu dia kenapa dikatakan sebangun. Tinggal lihat syaratnya. Gimana tadi syaratnya? Perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama besar. Nah, kita lihat sisi yang pertama. Misalkan sisi yang 20 cm ini dia bersesuaian dengan sisi yang mana? Iya, dengan sisi yang ini. Yang 10 cm bersesuaiannya. Nah, yaudah tinggal kita tulis deh. Karena tadi perbandingan, berarti tinggal kita tulis 20 persepuluh. Karena perbandingan boleh ditulis dengan per. Nah, kemudian bisa diperkecil nggak 20 persepuluh? Bisa ya. Dibagi berapa? Iya, kedua ruang sama-sama kita bagi 10. 20 dibagi 10 hasilnya 2. 10 dibagi 10 hasilnya? Hasilnya 1. Nah, kemudian sisi yang bersesuaian mana lagi? Iya, sisi yang ini yang 12 cm bersesuaian dengan mana? Iya, dengan yang ini yang 6 cm. Berarti kita tulis lagi 12 per 6. Nah, 12 per 6 bisa diterhanakan lagi nggak? Bisa ya. Dibagi berapa? Iya, sama-sama dibagi 6. 12 dibagi 6. Iya, 2. Kemudian 6 bagi 6. Iya, 1. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya sama nggak? Yang pertama, sisi yang pertama 2 banding 1 atau 2 per 1. Yang sisi kedua? Iya, 2 banding 1 juga. Nah, karena sama, sama-sama 2 banding 1 berarti syaratnya terpenuhi. Sehingga bangun persegi panjang yang A, dia sebangun dengan persegi panjang yang B. Nah, kemudian contoh berikutnya sekarang yang trapezium. Nah, kenapa trapezium A sebangun dengan trapezium B? Prinsipnya sama ya. Kita lihat perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama besar. Nah, tinggal kita lihat sekarang sisi yang pertama. Misalkan sisi yang 13 cm ini bersesuaian dengan yang mana? Iya, dengan yang 39 cm. Berarti tinggal kita tulis ya, 13 per 39. Nah, bisa diperkecil nggak 13 banding 39? Bisa ya, sama-sama dibagi berapa? Iya, dibagi 13 ya. 13 dibagi 13, 1. 39 dibagi 13, 3. Nah, kemudian sisi berikutnya yang mana lagi? Iya, yang 5 ya, boleh. Yang 5 cm. Yang ini bersesuaian dengan yang mana? Iya, dengan yang ini yang 15 cm. Berarti kita tulis lagi ya, sama dengan 5 per 15. Nah, 5 per 15 disederhana kan nggak? Bisa juga ya. Dibagi berapa ke 12? Iya, sama-sama kita bagi dia dengan 5. 5 dibagi 5, 1. 15 dibagi 5, hasilnya 3. Sama ya, sama-sama 1 per 3. Ini juga 1 per 3. Selesai belum? Belum tentu ya. Kita lihat yang satu lagi. Karena khawatir dia ternyata beda perbanding. Karena syaratnya semuanya harus sama perbandingannya. Nah, yang berikutnya lagi kita cari lagi yang terakhir. Yang sisi yang 7 cm ini dia bersesuaian dengan yang mana? Iya, dengan 21 cm. Berarti kita tulis lagi ya, 7 per 21. Nah, tinggal kita lihat lagi. Sudah sederhanakan nggak ini? Bisa juga ya dibagi berapa? Iya, semua harus kita bagi deh dengan 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kemudian 21 dibagi 7, hasilnya 3. Nah, berarti tinggal kita lihat perbandingan semua sisinya sama nggak? Iya, semuanya sama ya. Sama-sama 1 per 3. 1 per 3. 1 per 3. Nah, berarti ini perbandingan semua sisinya yang bersesuaiannya sama besar. Nah, kalau sama besar, berarti dia sebangun nggak? Iya, bangun. Sebangun. Nah, berarti kita dapat kesimpulannya. Ternyata trapezium A, dia sebangun dengan trapezium B. Oke? Nah, selanjutnya sekarang contoh berikutnya yang jajar genjang A dengan jajar genjang B. Prinsipnya sama ya. Kita cari sisi yang bersesuaiannya dulu ya. Nah, 15. Sisi yang 15 ini bersesuaian dengan sisi yang mana? Iya, dengan yang 20 cm. Berarti kita tulis ya 15 per 20. Ya, sederhana kan nggak? Bisa ya. Sama-sama dibagi berapa? Iya, dibagi 5 ya. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 20 dibagi 5 hasilnya? Iya, hasilnya 4. Nah, kemudian sisi yang bersesuaian lagi mana lagi? Yang 8 cm bersesuaian dengan yang mana? Iya, dengan yang 12 cm. Berarti kita tulis ya sama dengan 8 per 12. Nah, selanjutnya bisa terhadapkan ke 8 dibagi 12? Bisa ya. Sama-sama dibagi berapa? Iya, dibagi 4 ya. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 12 dibagi 4 hasilnya? Hasilnya 3. Nah, sekarang kita lihat. Perbandingan sisi yang pertama 3 banding 4 atau 3 per 4. Sedangkan sisi yang kedua 2 banding 3 atau 2 per 3. Berarti perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama nggak? Iya, dia tidak sama dengan. Atau dia berbeda nggak sama. 1, 3 per 4. 1, 2 per 3. Nah, berarti jajar genjangnya sebangun nggak? Iya, jajar genjang A dia tidak sebangun dengan jajar genjang B. Karena perbandingan sisi yang bersesuaiannya dia tidak sama besar. Nah, untuk contoh yang keempat, yang segitiga. Nah, kalian cari ya kenapa bangun segitiga itu sebangun atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya setelah kalian mengahami tentang konsep kesebangunan, kita akan mempelajari tentang aplikasi kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata kesebangunan itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya misalkan ada sebuah perusahaan coklat memproduksi coklat dengan ukuran yang sebangun. Seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, ini ada gambar coklat A dan gambar coklat yang B. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, pertanyaannya tentukanlah nilai Y dan luas coklat B. Nah, kita kerjakan yang pertama, kita cari nilai Y-nya terlebih dahulu ya. Menggunakan apa? Iya, kita menggunakan konsep kesebangunan. Ingat konsepnya gimana? Iya, perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar. Nah, katanya A dan B ini sebangun. Ya, sudah kita lihat dulu yang pertama. Misalkan sisi yang 12 cm ini. Dia bersesuaian dengan sisi yang mana? Iya, dengan sisi yang 18 cm. Berarti kita tulis ya 12 per 18. Kemudian yang mana lagi? Iya, sisi yang 8 cm ini bersesuaian dengan mana? Iya, dengan yang Y. Iya, berarti kita tulis sama dengan 8 per Y. Nah, selanjutnya tinggal kita lihat ada yang sederhanakan nggak? Ada ya, 12 dan 18 bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi berapa? Iya, kita bagi dengan 6. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Kemudian 18 dibagi 6? Iya, hasilnya 3. Nah, setelah itu kita apa kan? Ya, sudah tinggal kita kali silang saja ya. Nah, yang agar lebih mudah yang ada variable kita taruh di awal ya. Berarti 2 dikali Y hasilnya 2, ya. Kemudian 3 dikali 8. Hasilnya berapa? 3 kali 8? Iya, hasilnya 24. Nah, berarti 2Y sama dengan 24. Nah, karena yang ditanya nilai Y-nya doang, berarti Y-nya harus sendiri. Agar Y-nya sendiri, 2 harus hilang ya. Nah, biar 2 hilang dia apa kan? Iya, kedua ruas kita bagi deh dengan 2. Ruas sebelah kiri kita bagi dengan 2. Sisanya Y. Ruas sebelah kanan 24 dibagi 2. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya 12. Berarti kita dapat deh nilai Y-nya sama dengan 12. Berarti panjang ini lebar. Persegi panjang yang B atau lebar coklat yang B ini 12 cm. Nah, ketika kita sudah tahu lebarnya 12 cm, bisa nggak kita cari luas coklatnya? Bisa ya, tinggal kita hitung deh luas coklat B. Bangun apa itu? Iya, bangun persegi panjang. Gimana rumus luas persegi panjang? Iya, tinggal panjang dikali-kali. Lebar panjangnya berapa? Iya, tinggal kita tulisnya 18 dikali 12. Nah, 18 dikali 12 berapa? Iya, betul. 216 cm persegi. Nah, jadi luas coklat B-nya itu 216 cm persegi. Oke, bisa ya? Nah, kemudian selanjutnya contoh yang kedua. Nah, perhatikan gambar monas, budi, dan bayangannya sebagai berikut. Nah, jadi ini ada gambar monas dengan bayangannya, kemudian gambar budi dengan bayangannya. Nah, panjang bayangan monasnya itu 22 meter, sedangkan tinggi budinya 150 cm, dan bayangan budinya itu 25 cm. Nah, pertanyaannya hitunglah tinggi monas berikut. Nah, jadi ini konsep ini bisa kita pakai ya untuk menghitung benda tinggi yang lainnya. Misalnya kita ingin mengukur monas, kan kita nggak usah sampai manjat-manjat monas yang tinggi kayak gitu. Kita cukup berdiri, bandingkan dengan bayangan kita dan bayangan monas, tinggal kita bandingkan menggunakan konsep kesebangunan. Atau kita mencari tinggi pohon atau tinggi gedung yang lainnya, sama kita bisa menggunakan konsep seperti ini. Tinggal kita bandingkan bayangan bendanya dengan bayangan kita menggunakan konsep kesebangunan. Nah, sekarang kita akan coba hitung tinggi monas. Nah, misalkan tinggi monas yang ini, misalnya kita kasih lambang A, ini nilainya A, ini berapa, atau tinggi monasnya berapa. Nah, karena ada matahari kan, datang bayangannya itu sama seperti ini. Nah, ke monas seperti ini, ke bayangan budi juga seperti ini. Nah, kita lihat, ada bangun apa itu? Iya, ada bangun segitiga. Nah, sebenarnya segitiganya juga sebangun, pasti sebangun. Sudah, tinggal kita lihat deh, kita pakai konsep kesebangunan. Ingat, perbandingan sisi yang bersesuaian. Kita cari sisi yang bersesuaiannya dulu ya, yang mana? Misalkan 22 meter ini bersesuaian dengan mana? Iya, dengan 25. Berarti kita tulis ya, 22 per 25. Nah, sama dengan sisi A ini bersesuaian dengan mana? Iya, dengan 150. Berarti A per 150. Nah, ada yang bisa sederhana kan nggak? Belum ada ya, nggak ada. Ya, sudah tinggal kita kali silang saja. Nah, ingat yang ada variabelnya, kita diawalkan ya, biar lebih mudah. Berarti 25 kita kali dengan A, 25 A, sama dengan 22 dikali 150. Wah, berapa? Ya, kita tulis saja dulu. 22 dikali 150. Nah, kemudian, boleh langsung dikerjakan atau nanti belakang juga nggak apa-apa. Nah, kita cari nilai A-nya kan, karena tinggi monas tadi A. Biar A-nya sendiri kita apa-apa kan? Iya, kedua ruas kita bagi deh dengan 25. Ruas sebelah kiri 25 A dibagi 25. Sisanya A, ruas sebelah kanan, ya sudah tinggal kita tulis saja. Berarti ya, 22 dikali 150 dibagi 25. Baginya kita pakai pers saja ya. Nah, kemudian Anda bisa sederhanakan nggak? Coba, ada yang bisa sederhanakan? Ada ya, yang mana? Iya, 150 dan 25 ya. Bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi berapa? Iya, sama-sama dibagi 25. 150 dibagi 25 sama dengan 6. 25 dibagi 25? Iya, sama dengan 1. Kemudian tinggal kita apa kan? Ya, sudah tinggal kita kali ya. Berarti tinggal 22 dikali 6. Nah, 22 dikali 6 berapa? Iya, 132 meter. Berarti satuannya meter. Berarti kita dapat ya, tinggi monasnya itu sama dengan? Iya, 132 meter. Oke, bisa ya? Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih segala perhatian. Mohon maafkan segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, terus ada kolom komentar ya. Nah, untuk video berikutnya, maksud tentang kesebangunan, linknya ada di atas. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Matematika.